mujahadah sama juga dengan jihad Hai akar katanya apa jihad atau mujahadah itu artinya berkorban atau bersungguh-sungguh atau berusaha penuh dalam kajian tasawuf mujahadah lebih berorientasi kepada hawa nafsu Bagaimana kita mendidik atau memerangi hawa nafsu kita masing-masing sebab penciptaan manusia Allah telah menjadikan kita ada dua potensi yang saling berlawanan tarik menarik dalam diri kita karena kita terlahir ke dunia ini adalah anugerah sekaligus ujian Allah menguji pertama ada yang disebut dengan potensi kebaikan dimana sumbernya hati lalu yang kedua ada potensi kejahatan keburukan pengingkaran dari mana sumbernya hawa nafsu Alquran menyebutkan faalhamah puju roha wa taqwa ha Allah telah berikan kepada diri manusia pertama puju roha sifat-sifat pujur yang tertanam di dalam hawa nafsu kita yang kedua wa taqwa ha sifat ketundukan ketakwaan ada di dalam hati kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan bahwa alamat us-saadah orang yang bahagia apabila menjadikan hatinya sebagai raja lalu menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanannya ini akan bahagia dunia dan akhirat sebaliknya alamat us-saqawah tanda orang yang celaka itu dimana dibalik potensi buruknya hawa nafsunya dijadikan raja diperturutkan selalu titahnya diikuti sementara hatinya dijadikan sebagai tawanannya nah inilah begitu jelas begitu gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah di dalam hal ini kita akan lebih spesifik lagi membahas bagaimana supaya hawa nafsu kita ini diperlakukan dididik atau diperangi Nah istilah tasawufnya adalah mujahadatu nafs bagaimana kita memujahada mendidik melatih atau memerangi hawa nafsu kita masing-masing dalam kehidupan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati